Halo, balik lagi bersama saya Adam Ades Mita dalam newsletter Game Developer ID ke-31 Nah, teman-teman mungkin ada yang kemarin sempat kesini mikirnya ini berita tentang industri game dari sisi gamers Bukan ya teman-teman, ini dari sisi game developers Jadi berita yang aku bacain disini yang terkait dengan teman-teman yang tertarik ingin menjadi game developers Jadi ada artikel, ada event, ada release game, ada lowongan pekerjaan Semuanya yang berkaitan dengan profesi menjadi game developer, jadi jangan ketukar ya Oke, hari ini kita akan seperti biasa ngebacain berita apa aja yang terjadi selama seminggu kebelakang di industri game kita Yuk, kita langsung lihat aja yuk Nah, ini yang pertama, ini menurut aku paling menarik ya Jadi ini dari Jackie Irawan Di beberapa video yang lalu aku sempat mention ya Ini salah satu orang Indonesia yang kerja di studio game dua negeri Membuat, ini dia bilang apa ya Contoh implementasi motion matching di Unity Jadi motion matching ini adalah next-gen metode animasi karakter Dan ini setup-nya gampang, nggak terlalu banyak kerja Jadi kalau kamu bisa masterin metode ini Bakal simplify banget pipeline buat animasi Kualitinya bagus karena dia pakai root motion dari animasi Either author atau mocap Jadi foot draggingnya karena movementnya desynchronized dari animasi sangat minimal Nah, aku agak sengabah sedikit ya Jadi teman-teman perhatikan ya gambar di bawah ini ya Betapa menggerakkan satu karakter aja bisa ada satu modul sendiri yang perlu dipikirkan That's why di video-video aku yang sebelum juga aku sering bilang Aku sangat khawatir Kalau misalkan ada game developer kita Yang mungkin baru project baru Project pertama Project belajar Sudah langsung ambisius Mau bikin project yang gede gitu ya Banyak hal yang mungkin tidak sempat terestimasi Atau belum terestimasi Oh ternyata ngurus ininya susah ya gitu ya Bikin game tiga dimensi Third person itu Movement animasinya dipikirin Kamera movementnya dipikirin Fisiknya dipikirin Sound effectsnya dipikirin Jadi terlalu banyak yang dipikirin That's why pastikan benar-benar apa ya Kamu sudah pernah membuat game seperti ini sebelumnya dengan scale yang lebih kecil gitu ya Untuk bisa memahami Oh estimasi pekerjaan kita akan seperti ini, akan sebesar ini Ini penting banget karena kesalahan estimasi ini biasanya berujung kepada Uangnya habis, gamenya belum kelar, akhirnya project yang tidak rilis Jadi aku mengkutip di twitter kemarin lagi rame ya Ada, kalau ada satu tweet yang bisa kamu sampaikan untuk game developer pemula Apa yang ingin kamu sampaikan Ada satu tweet yang aku retweet yang aku seneng banget Dia bilang gini Project apapun yang kamu lagi kerjain sekarang Itu kamu ambil 50% dari plannya Kamu cut Nah dari 50% itu Itu kamu cut lagi Jadi 25% Nah itu yang kamu kerjain dan kamu rilis dan kamu finishkan Nanti sisanya 70% sisanya kamu bisa kerjain di game kedua, game ketiga, game keempat berikutnya Karena yang penting gamenya rilis dulu Belajar satu cycle dulu dan dapat uang dari situ baru bisa bikin game berikutnya Ini penting banget untuk meng-exercise kemampuan untuk melihat bahwasannya Scoop game itu ternyata lebih banyak dibandingkan yang kita bayangkan Jadi ini untuk memudah ya teman-teman Kalau emang mau bikin gamenya paket 3D Third person ini bisa ngebantu banget Ada githubnya bisa teman-teman pakai Oke kita lanjut ya Next Ada artikel lagi Ini dari Fadli Nur Afif Ini dari Joyseed Game Tribe Salah satu game developer mobile di Indonesia yang cukup sukses gitu ya Membuat artikel tentang bagaimana sistem otomasi build membantu kami Kami ini Joyseed ya Rilis selalu hampir bersamaan di Android dan di iOS Nah ini kayaknya juga ada beberapa kali kita bahas ya Ini sebagai bisa dibilang Salah satu pipeline yang sudah menjadi standar di Joyseed ya Berusaha rilis Android dan iOS bersamaan Dan ini kalau buat teman-teman yang pernah bikin buat iOS Pasti ngeliat dong prosesnya banyak panjang ribet gitu ya Nah ini dengan artikel ini diceritakan bagaimana Timnya membuat daily build, configurationnya, dan banyak disini Ini sebenarnya artikel serial ya Sudah banyak nih konfigurasi-konfigurasi yang di-share sama Fadil Kamu bisa baca disini Oke next kita ada Apa sih berikutnya? Oh event Nah ini ada event Eventnya IGSI Jadi kalau setiap minggu itu Biasanya di Kamis ada skill tree dari Agi Di Jumat ada IGSI webinars Nah ini yang ngisi adalah Kita lihat ya Oke Faris Afif Pro gamer dari games di Kayak Inc di Jepang Ini dulu dia anak Bandung juga ya Game Dev Bandung Dulu main bareng Terus sekarang dia pindah ke Jepang Nah disini ada pembahasan tentang Workflow, pipeline, dan code review di game programming Ini aku kelewat Kemarin gak nonton sesinya Jadi kayaknya aku akan rerun lagi Abis ini buat Ngikutin apa sih yang dibahas disini Dan pasti seru banget Oke itu tadi event Next berikutnya akan ada Empat lowongan pekerjaan Jadi teman-teman yang lagi mau cari kerja di industri game Jangan khawatir Karena lowongannya ada banyak Dan terbuka untuk teman-teman semua Yang pertama Ini dari Axelby Axelby ini membuka Lowongan untuk HR, product manager, data engineer, full stack engineer, elektron GS engineer, security engineer, dan game network engineer Lokasi kerja di Jogja Dan put in context ya teman-teman Kalau belum untuk Axelby Axelby adalah company Perusahaan game yang menyediakan services Berupa back-end buat company-company AAA Jadi kalau misalkan ada game AAA Mau butuh online services Nah ini back-endnya pakai dari Axelby Kemudian lowongan yang kedua Ini dari game yang lagi naik down sekali Stairways Yang gamenya berjudul Coral Island Yang sudah kumpul 1,2 juta US dollar Ini membuka lowongan nih Buat jadi 3D game animator Responsibility-nya bikin animasi untuk NPC-NPC-nya Untuk pohon-pohonnya Untuk monster-monsternya Dan ini ada banyak banget main karakternya Jadi kayaknya butuh banyak banget animator Jadi silahkan teman-teman Coba apply disini Buat bikin game yang indah banget nih Coral Island Oke semoga bisa dapet animatornya segera ya Biar gamenya cepat jadi Dan backers-backersnya gak nyari-nyari interest setiap hari Next Ada lagi lowongan Dari Satriver Studio Ini studio game dari Malang Yang baru aja mendapatkan kabar gembira ya Mereka habis ikut Indigo game startup Incubator Kemudian lolos ke tahap berikutnya Yaitu Indigo Creative Nation Jadi ini sebuah prestasi yang luar biasa Dan dalam konteks mereka mau scaling up Mereka sedang mencari 3D artist 2D artist Dan programmer Ini ada disini Ketentuannya silahkan dibaca nanti ya Ini nyari 3D artist Ini nyari 2D artist Ini nyari programmer Satriver ini lagi bikin game online multiplayer untuk mobile Dengan tema Balapan Bukan balapan ya Apa ya Ada motornya Ada becaknya gitu ya Jadi silahkan teman-teman yang pengen bikin pengalaman Pengen coba pengalaman bikin game multiplayer online di mobile Nah ini bisa cobain gabung di Satriver Studio Next Ada lagi lowongan dari Extra Life Entertainment Ini mencari full-time writer Bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Kemudian responsibilisinya bikin cerita Terus work full-time on-site di Depok Jadi kalau misalkan punya Unity juga nilai plus Silahkan nih yang warga Depok lagi nyari lowong kerja buat nulis Bisa daftar ke Extra Life Itu 4 lowongan buat minggu ini Dan next ada info-info lainnya Kita lihat ada info lainnya apa ya Yang pertama ini J. Heliger merilis Asset Pack yang mereka gunakan untuk game-game Jadi teman-teman boleh pakai asset pack ini Untuk game teman-teman secara gratis Asalkan taruh kreditnya Ini disini ya Asset-asetnya disini Silahkan di-download dan digunakan Next Ini ada resources lagi Game Dev Resources ini Ini dari Kafex Isinya ada banyak banget ya modul ya Untuk asset, audio, ada codingnya, ada monetization, 2D, 3D frameworks Ini ada buat desainnya Uh ada marketingnya juga Toolsnya ada banyak Wah ini teman-teman nih All in one banget nih lengkap Jadi silahkan teman-teman yang mau belajar Bisa coba cek tools dari Lung, apa bukan tools ya Ini dia nge-curate ya Isinya berbagai macam tools Untuk nge-game dev Yang udah dikurasi oleh Kafex disini Oke ada lagi Oh enggak ya Sip sampai sini aja Buat video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Buat teman-teman Dan kalau misalkan teman-teman Ada artikel tentang game development Ada release game Ada event Ada loang pekerjaan Jangan lupa untuk ke twitternya GameDeveloper.id Dimension aja Atau ke website-nya GameDeveloper.id Dan submit beritanya disitu Agar masuk di newsletter yang keluar tiap Senin Dan dibacain di video Youtubeku Oke sampai sini aja video kali ini Kita bertemu lagi di video berikutnya Bye-bye